Halo teman-teman semua, selamat datang, saya Loren Jambin Ya, ini adalah video permintaan maaf kita Karena kita sudah memberikan informasi yang kurang akurat ya teman-teman Karena semalam itu sudah diumumkan yang keluarnya itu Norris Rin dengan Norris Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memberikan informasi yang kurang akurat gitu ya Tapi disini ada yang janggal gitu Kalau kita mengikuti storyline-nya ya Karena kan kalian ingat nggak pas lagi storyline yang pertama itu si Ember Sama si siapa tuh? Sunny ya kalau nggak salah Nah, habis itu kan ada si Santa sama Zuge Liang Nah, itu tuh keluar si Norris tuh Kalau kalian perhatiin ya, nih ada kumpulan eventnya Apa kumpulan story map? Ini sekarang kan udah mulai banyak nih Karena kita main udah lumayan lama ya Nih, disini nih Kalau nggak salah yang terakhir Nah, ini sayangnya kan bahasanya ya teman-teman Kita tuh dari pas pertama main tuh aku pengen banget kan lihat story-nya tuh Pas kita lihat kan, wah bahasanya nggak kita ngerti kan Tuh, keluar Keluar, doi Ya, keluarnya ini ya Lama banget sih ngobrolnya Nah Dan selanjutnya itu Ini si siapa? Ayane Okada Harusnya yang keluar tuh Baru disini nanti dateng juga tuh si Ayano Hara tuh Yang biasa kita sebut gurumi ya Karena mirip Keluar dari kotak nih dia nih Disini lama lagi Tuh Harusnya keluarnya dia Kenapa? Mungkin kita yang salah kali ya Sudah ngikutin story ini ya Cuman kan bayangin aja sok teman-teman Abis dari Satakainnya sama Zuge Liang kan Di story akhirnya keluar tuh si Norris Kok bisa-bisanya nanti Norris langsung Ketemu sama Rin gitu Ininya gimana? Eh, iya bener Norris sama Rin ya Kena ininya gimana? Ininya nanti sama si itu tah Sama si gurumi gitu Cerita ininya gimana gitu? Pengen dirubah juga kali ya Nah terus Baru deh nih si Rin nih Nah disini Rin Rin itu kan kayaknya pahlawan keadilan gitu ya Keluar sama si Ayano Hara Harusnya kalau yang di TW Cuman kan kalau yang di Global Kayaknya udah direvisi ulang ya ceritanya Nggak tau lagi kita bingung Nanti mulai ke depannya nanti kita bakal Prediksinya dari sini aja dah Dari jalan cerita dah Cuman kayaknya Cuman kayaknya nggak usah deh lah Nunggu keputusan developernya aja lah Nanti takutnya salah lagi Malang nyebarin informasi yang tidak akurat Hoax itu Hoax Dan Tuh Ada berapa itu ya Empat ya Empat Empat album isinya Oh tiga yang ini mah Lo harusnya Seperti itu Dan nanti Masuk kesininya apa nih Nggak tau lupa kita ini Nambang Vivian Apa Miku Teng ini Miku udah kayaknya Oh Even ini dulu ya Yang Miku nya mana ya Side story kayaknya Padahal kita penasaran banget sama isi ceritanya tuh ya Karena Bahasanya kan nggak bisa kita mengerti itu Jadi yaudah Ini kayaknya ini Miku Terus Vivian Terus ini siapa sih Perempuan itu Terus ini siapa Gizuna Ai Terus ini cewek Apa Yolanda namanya Terus baru udah temasa mune Grimuru Ya seperti itu story landnya ya teman-teman Namanya udahlah Mau gimana lagi Keputusan developer ya Udah Udah kayak Sebuah Apa namanya Sebuah peraturan yang mutlak Kayaknya Yaudahlah Kita Langsung itu aja ya Review lah Si Ayan nya sama si Norris Untuk detail skill nya Ini Detail skill mereka Ya itu kita translate dari facebook nya si siapa figure story awake Ya udah langsung kita masuk ke TKP Ya kita udah nyampe di TKP Tadi juga kita sempet Nge Build itunya dulu ya si Siapa namanya Norris nya Masih letter 8 tadi Kampret Sudah kita Jadi letter 10 Mana ini bingung Bingung kenapa Masih bintang 1 Ini gantinya siapa Gak cocok sih Kalau menurut kita Yang namanya Norris ini Ini cocoknya sama tim Aoe atau tim summoner Ayo coba pake tim summoner aja kali ya Ayo coba pake tim summoner aja kali ya Ayo coba pake tim summoner aja kali ya Ntar kita ganti item dulu Ya ini kita udah kelar Dan kita mutusin buat ganti susuminya dengan si Megan Karena Buat nahan badan aja lah Ini kita gak yakin sini bagus sih Seandalkan lebih bagus ke Apa untuk Tim Area ya Kalau si siapa namanya Si Norris Ini udah lah Adanya timnya seperti ini Kitanya Gak ngebuild tim area Jadi ya mohon maaf Kita cuman Itu aja Merhatiin Skill-skillnya Horat kan kita Tetep loh cuman Ya kitanya juga Bintangnya kecil sih ya temen-temen Jadi ya Ya seperti inilah Kita kurang merekomendasikan sih Untuk Norris Kalau buat free player ya Kalau buat sultan ya Bebas Kalian boleh Gacha atau tidak Cuman kalau kita Enggak lah Masih mending si Opelia nya Gedein Oke mungkin cukup Sampai sini dulu ya temen-temen Video nya Tadi tentang Sedikit Mengulik Sudah Sedikit mengulik Story Lainnya Terus juga review figure Yang Sudah Sudah terlanjur Itu ya Jadi kita review aja Semuanya Si Sapa Ayan nya Sama si Norris nya Atau Kalian Pengen itu juga Nanti Kita bikin konten Itu tuh Storyline yang udah Kita lewatin Nanti kita Translatein kan Bahasanya tuh Gimana Seru Kayaknya ya Kita juga penasaran sih Sama jalan ceritanya kan Nanti Tika olom komen ya Kalian Curahkan Terus juga Kita Minta maaf Sebesar-besarnya Karena Informasi yang Sempat kita Berikan itu Tidak akurat Jadi kita Mohon maaf Banget Yang sebesar-besarnya Oke Terima kasih Buat temen-temen Yang sudah mampir Yang sudah menyempatkan Diri kalian Untuk menonton Saluran Jambin Terima kasih banyak Jangan lupa Like Share Comment Subrek Karena Dukungan dari kalian Sangat berarti buat kita Sungguh Terima kasih Oke Sampai jumpa Di next video Bye 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 Bye